hal ini agar ini sama aku udah ini abis servis motor andalan aing ini abis di service guys ku abis di service ya di berapa Kak ya sekitar kalau buat beli handphone Android RAM 3GB dapat oke sekarang dia itu mau nyobain sepeda motornya dulu yang habis di benerin gimana sah kamu konisah sepedaan konon inilah 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 hek 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 Bemas kita ketemu di Gor Ken Aro kita ke tempat dulu kita setiap hari nongkrong setiap sore habis jadi ini tuh dulu tempatnya balap walap walap motor sekarang kita sudah nyampe di tempat biasanya kita dulu nongkrong setelah asar yaitu di Gorken Arok nah disini tuh aku ya selama enam tahun dan itu hampir tiap hari kesini hampir tiap hari paling enggak kalau nggak kesini tuh hari Kamis nah Pak cemualegiku baru libur tapi kalau anak untuk trek-trekannya di sini enggak ada liburnya ini tempat yang paling banyak kenangan guys kalau inget-inget mau nangis banyak banget dan tempat ajang mencari kenalan Monika ya tempat ajang mencari sesuatu yang menyenangkan dan kata-kata Kimcil ya dari kayak tempat ini ini dulu itu setiap hari banget guys itu tempat ngopian juga salah satu tempat yang biasa kita buat nongkrong favorit mari kita review sirkuitnya seperti apa sih sirkuit buat balapan anak-anak di malang langsung ini dulu rumah saya guys ini dulu Ruk bisa dibilang rumah kedua, saya ada yang betul nih ya kan memang nggak boleh buat balapan sekarang dulu rumah saya dan disini tuh banyak banget kemikannya banyak banget cerita disini tuh guys beneran terus ini tempat startnya ya guys ini memang 201 meter memang sini sampai sana itu ya, mobil itu ya nggak tahu ini dulu tuh memang diciptakan untuk drag bike tapi kenapa lama-kelamaan tuh kayak kayak dihilangkan gitu mungkin karena ini ya banyak kasus anak jatuh kecelakaan meninggal banyak banget ya guys yang meninggal disini tuh banyak banget kamu jatuh duduk berapa kali disini? puluhan leh aku sih yang ngero deweku hei coba lu liatnya banyak banget aku sih ngero deweku berapa kali ya? tiga kali leh nggak salah pokoknya dulu tuh masih ini aspalnya dikerok terus masih ditembel dikerok ditembel dikerok ditembel dikai polisi tidur di bubarno akhirnya dikasih beton itu ya akhirnya dikasih beton sak menukkini sepupus nanti bongkar yuk ayo sekarang dibuat anak skateboardan gitu guys gitu sih ini adalah Gurgen Aro banyak cerita bang dan dulu kita pernah bikin konten disini ya? dulu dulu awal awalnya Mama Lela kita bikin konten disini nah awal awalnya Mama Lela muncul bikin konten disini dia joki sepeda motor dolar kuning nggak kak yuk? nggak nggak dolar kuning nggak dolar kuning ayo nggak paham the best banget pokoknya guys nanti kita review ini daerah sana biasanya lapangan itu buat sepupunya banyak banget lah duduk sini dulu duduk sini bang nggak ada anak-anak gini-gini nggak ada ini ga ada lagi ini skateboard baru kalau bisa dibilang aspalnya Dor ini sama aku udah seumur hidup we love you we love you serius dengan ditutupnya Gorgen Aro itu kalau bikin sakit hati ya gimana ya? ya sakit hati emang ya soalnya disini dulu tempat ternyaman buat kumpul terus ketemu orang-orang baru nyoba motor dan ini nggak ganggu nggak ganggu ini nggak ganggu apa? jalan umum jalan raya yang aku suka dari tempat ini nggak ganggu jalan raya gitu guys jadi dia itu bener-bener ada di dalam Gorgen Aro tapi disini sempat ada nggak kayak grepekan gitu-gitu sering grepekan sering ya sering apalagi kalau ada orang kecelakaan ya gitu pasti ada orang yang habis meninggal disini itu pasti ini kecelakaan pasti ada banyak operasi dan disini tuh ada feeling satu feeling tuh yang tepat dari dulu guys apa itu? jadi kalau aku udah di bawah di bawah bukan di arena ya disitu hatiku nggak enak itu pasti mau ada apa-apa pasti tapi aku sering kali hampir gak hampir 5 kali lebih aku melawan itu udah ada yang nggak bisikin nggak usah gitu tapi aku terus melawan akhirnya jatuh kecelakaan disini setiap ada yang bisikin nggak usah tapi aku terus tak lawan itu jatuh jadi kayak apa ya guys ya kayak yang penuh sini tuh udah gini loh kayak udah dikasih tau tapi akunya banta jadinya ya wis ah gitu ya dan disini tuh anak-anak disini tuh apa ini disiplin jadi ketika ada azan ya udah selesai bahkan sebelum azan itu masih sholat-sholat tuh selesai bubar besok lagi apa ada yang ngatur atau berhenti sendiri biasanya anak-anak gitu itu ini sih kesadaran diri sendiri kesadaran kadang kalau ada yang masih lanjut biasanya malah itu dimusuhin malah itu dimusuhin sama anak-anak dikasih motor di tengah jalan agar nggak bisa nyobain motor biasanya seperti itu sih ini tuh ini tuh yang kamera bisa selamat menikmati dulu itu gak ada awit gedang wih sumpah dicor lihat ini dulu gak ada ini dulu gak ada ini juga lumayan bersih lah ini dulu pernah dikeruk sama anak-anak racingnya itu ditempel sendiri dibuat balapan lagi sekarang sampai dikasih yang seperti ini biar gak dibuat balapan lagi ini kalau benar-benar bilang pinang-benar dikasih itu kok tiang iku sampai piang iku 201 201 meter kok ini nyoba balapan usum bisa ini ini dia guys waduh kalau dibilang mau nangis mau nangis tapi kami lihat dua ini pemerintah dicor saking takutnya ini dicor loh guys saking takutnya dibuat balapan liar lagi dikasih polisi dicor terniat ini memang bener-bener udah gak boleh tapi padahal kan dia dulu ini diciptakan untuk balapan nanti ya kan kamu bisa lihat sendiri ya guys ini iya ini petel dulu diciptakan untuk balapan di tahun 2006 ini kan ada garis tengahnya guys ini garis tengah ada kan ini garis tengah ini antara pembagi dua sisi kanan lajur A dan lajur B nah lajur A nya masih auto lajur B nya sampai sampai kemakan berapa meter ini 5 meter buat sampah nih kalau kalian bisa tahu gak kerumat banget sekarang inilah lajur B nya sampai wah kemakan jauh dulu ini kalau ada sampah sih tak serok sampai ke sini kan sekarang sampai kayak gini guys super-super ini terniat memang udah total dihentikan buat racing pohonnya sampai gondol kayak peli gak bisa jaman saya ini gak bisa bersenang-senang di sini gak bisa enggak lagian lagian kalau pun ada sirsuit enak jaman sekarang gak bakal bisa racing karena enak jaman sekarang itu kan kebanyakan ini ya sosmed dunia maya jadi nge-game nge-game kalau zamanku dulu kan enak lebih ke yang nyata maksudnya bengkel ya inilah Gorgen Arog ya inilah Gorgen Arog guys lokasinya sekarang seperti ini sampah gak kerumat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati